Ya Yutintin tuh dulu kan sama aku, lagi masih kecilnya, lagi baru bisa merangkang-rangkangnya. Dari dia umur berapa ya, 4 apa 5 gitu. Sempat dia jalan dulu ya, terus dia merambat-rambat, dan jidatnya tuh ada yang kayak kempot gitu. Dulu dia jatuh lagi belajar jalan gitu. Memang sih anaknya lucu, kadang-kadang aku suapin makannya, aku bujukin gitu. Terus ya gitu deh, udah kayak dibilang kayak anak sendiri aja deh sama dia deh. Dia emang orangnya emang ya kadang-kadang suka emosi, tapi tersebentar terbaik lagi gitu. Baik deh pokoknya orangnya. Apa yang dia beli, ya saya dibeliin. Apa yang dia makan, ya saya dikasih makan gitu aja. Ya dia apa namanya, kalau dia sedih, ya saya. Saya ikut sedih ya, apalagi pernah ditinggal sama suaminya. Terus dia lahir sendiri. Saya juga ikut. Saya ikut sedih juga, tapi saya suka menghibur dia. Dia orang yang kuat, sabar gitu. Sayang sama anak, sama keluarganya. Dia gak peduli siapa-siapa, walaupun dia di jolimi atau dia apa. Tetap dia tegar, walaupun dia keluar air mata, tapi dia tetap tegar gitu orangnya. Nah itulah Ayu gitu. Saya tahu dari kecil sama dia. Ya semoga kedepannya buat Ayu, dia jadi anak yang baik, kuat, menghadapi semua cobaan. Sayang sama orang tua, sayang sama anaknya, sama-sama sayang semua orang, fan-fansnya, teman-temannya. Semoga kedepannya dia yang baik, gitu aja. Iya, Ayu. Aku ngeris Yanni juga, ngedengernya suara hatinya Yanni. Ternyata Yanni tuh sayang banget sama Yanni. Aku gak mau pecat Yanni, gak jadi. Kan buat tampingin kerja, marah ngebantu. Enggak, gak usah. Kan ngebantu Yanni, jadi Yanni juga gak kesulitan. Gak usah, gak usah. Pokoknya udah, gue selamanya udah sama Yanni kompor. Premannya pedati, udah gak usah. Tapi, kalau dia salah-salah mau diingetin gak? Salah-salah lagi. Iya tau, namanya juga orang udah tua, pikun kali dia, biarin aja deh. Ikhlas. Ya ikhlas lah. Tapi emang dia selalu ada di sampingnya Bu Ayu Ting. Dia emang setiap hari Bu, tau kalau lagi gimana, gimana. Kadang kalau misalnya ada orang yang lagi menghina saya, yang hujat saya tuh di sosmed gitu. Dia yang suka kesel sendiri. Gue samperin aja deh orangnya gue lawan, gini-gini. Dia biarin aja lu, capek-capekin aja. Cuma dia yang maju. Di tengah kemarin ada banyak permasalahan. Yanni, dukungannya apa buat Bu Ayu Ting? Ya dukung banget deh. Dari aku hamil, dia juga sering apa namanya, ngerawatin Ayu gitu. Karena kan waktu pas hamil, ditinggal sama Krishna. Tinggal kabur. Tinggal kabur. Enggak deh, Bu. Terus jadinya, sama Ani. Jadi Ani yang ngerawatin, Ani yang ngurusin. Tapi Ani tuh udah punya suami dulu? Udah, dulu dia punya suaminya, terus udah pisah. Terus anaknya juga dulu udah gak ada, udah meninggal. Jadi dia sebatang karak. Dia sebatang karak. Jadi jangan digantiin deh, menurut aku kesel. Jangan digantiin lah. Emang gak mau digantiin tadinya juga. Tadi Bu Ayu yang mau katanya kesel pagi-pagi tadi marah-marah. Ya aku mah gitu, kesel kan cuma emosi doa. Mendingan gitu aku mah kesel belak-belakan. Daripada kesel dipendam, ntar toto-nya peres, munafik. Gak mau aku mah. Berarti Ayu Titi tuh sebenernya sayang banget ya sama Ani ya? Ya iyalah. Biarpun udah tua gitu juga. Kulitnya udah parah keriput juga ya sayang lah. Jadi Christian lu gimana? Ani! Ani tuh. Dantar lu nih. Ani nih kemarin lagi sakit lho. Sakit apa? Kemarin dia sakit. Saya tuh sebelum dia nih sakit tuh saya ngomong. Paling takut banget sih kalau nih orang tua sakit gitu. Karena pasti saya gak ada yang bantuin kan gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah dia masuk. Udah mulai sehat lagi. Sakit apa emang? Jadi karena kan emang kondisinya udah tua juga ya. Jadi tulang. Tuh jadi tulang dia. Tulangnya kayaknya udah mulai males ada di tubuh dia. Jadinya tulangnya lagi pada ngeluh. Yani, si Ani sayang sama Ayu. Sayang banget. Sayang banget. Wapapun dia marah-marah. Sayang banget. Sayang disini minta duit ya. Sayang peres. Sayang peres ya. Tapi kelihatan lah dari air matanya. Dari tadi yang curhatannya Yani. Memang Ayani tuh tulus ke Ayu Ting Ting. Banget. Dan Yani, Ayah, Ayu, Sipa ulang tahunnya tuh brembet gitu Bu Ayu. Jadi sama-sama bintangnya tuh Gemini. Oh sama semua? Iya. Jadi emosian gitu terus. Kayak gitu. Nah karena Ayu Ting Ting sama Yani gak jadi diganti Yaninya. Cristiano akan jadi asistennya Ayu Dewi. Yeay. Yeay. Yeay aman Cristiano. Terima kasih.